Intro Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap Dan dia menurunkan air, hujan, dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 22 Al-Quran menekankan bahwa itu adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap unsur-unsur dari luar bumi Bahkan jika kita pada umumnya tidak menyadarinya, sejumlah besar meteor jatuh ke bumi, seperti planet-planet lain Itu alasan mengapa banyak terdapat kawah yang sangat besar di planet lain atau bulan Namun tidak membahayakan bumi adalah atmosfer memberi perlawanan yang cukup besar terhadap meteor yang jatuh Jika meteor jatuh ke bumi, tidak mampu bertahan lama dan kehilangan sebagian besar masanya dari pembakaran akibat gesekan sebelum sampai ke tanah Bahaya ini, yang mungkin bisa menyebabkan bencana yang mengerikan, dengan demikian dicegah berkat atmosfer Ayat-ayat mengenai sifat perlindungan atmosfer Apakah kamu tiada melihat bahwasannya Allah menundukan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya Dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya? Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia Al-Quran, Surat 22 Ayat 65 Pelindung atmosfer yang kita bahas di bagian sebelumnya melindungi bumi dari luar angkasa dengan kata lain, unsur-unsur dari luar Fakta bahwa informasi ini disampaikan 1400 tahun yang lalu di dalam Al-Quran Ketika tidak ada pesawat ruang angkasa atau teleskop raksasa, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan Terima kasih telah menonton!